Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara saya Sintia Rompas. Timnas U23 Indonesia terus latihan di Paris, Prancis dan siap menghadapi laga playoff melawan Timnas U23 Guinea. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinteyong, menyebut ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Timnas U23 Indonesia terus melakukan latihan dan berusaha memenangkan pertandingan playoff untuk mendapat tiket Olimpia de Paris 2024. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat menjadi tantangan pemain. Tim pelatih berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. Sintia Rompas Pelatih Timnas U23 Sinteyong menyayangkan Justin Hapner tak bisa gabung karena Timnas tidak dilepas oleh klubnya. Namun dengan skuad yang ada, Sinteyong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos Olimpiade. Sementara itu, Rizky Rido absen karena harus menjalani hukuman kartu merah yang diterimanya di pertandingan semifinal kontra Uzbekistan. Terima kasih telah menonton! Jelang lawan Guinea pada Kamis malam, Garuda muda mendapatkan amunisi baru untuk menambah kekuatan lini belakang. Alfeandra Dewangga kini sudah ikut berlatih Timnas U23. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hapner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Rido yang terkena hukuman kartu merah di semifinal Piala Asia. Orang tua back Timnas Indonesia Pratama Arhan di Blora, Jawa Tengah berharap kemenangan bisa diraih skuad Garuda Muda. Ibunda Pratama Arhan, Surati, meminta pemain bekerja keras untuk memenangkan laga nanti malam. Kemenangan mutlak harus diraih demi mengamankan satu tiket tersisa di Olimpiade Paris. Surati berharap para pemain bisa tampil all out agar bisa membanggakan Indonesia. Untuk Arhan dan kawan-kawan tetap semangat, patang menyerah, siapapun lawanmu kamu tetap harus bisa dan ini kesempatan yang terakhir buat kalian. Kamu tetap harus bisa semangat. Tinggal beberapa jam lagi playoff Timnas U23 melawan Guinea dan laga ini menjadi peluang terakhir Garuda Muda untuk meraih tiket Olimpiade. Alfeandra Dewanga menambah munisi baru untuk kekuatan lini belakang Timnas U23. Kita kupas dukungan laga playoff Garuda Muda melawan Guinea. Sudah ada ayah dari Alfeandra Dewanga, Bapak Pugu Santoso dan nanti juga akan bergabung bersama kami Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Bapak Muhammad Umar. Selamat petang Pak Pugu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat turim Mbak. Ya, dan sudah bergabung juga Bapak Muhammad Umar, Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis. Selamat sore Pak Dubes, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Selamat petang Jakarta. Selamat petang. Dari Paris. Pak Dubes, bagaimana ini perjalanan nih saya lihat masih ada di kendaraan nih, ini perjalanan menuju lokasi pertandingan atau bagaimana? Ya, perjalanan menuju lokasi pertandingan dari Paris kira-kira satu setengah jam. Bagaimana kalau dari informasi yang Anda dapatkan, persiapan dari para pemain Timnas sendiri? Ya, ketiba di Paris, dua hari yang lalu, Timnas berlatih keras untuk persiapan pertandingan sore ini, waktu Paris dan saya lihat, semuanya sudah in place. Insya Allah, dalam kondisi prima semua untuk pertanding nanti. Ini kalau dilihat, antusiasnya di Indonesia cukup besar, harapannya cukup besar. Kalau antusias diaspora di Perancis mendukung Timnas seperti apa Pak Dubes? Sama seperti di Indonesia, antusias diaspora di sini sangat besar juga untuk bisa mengikuti dan tentu sama juga kecewa karena tidak bisa menonton langsung. Tapi Alhamdulillah, melalui channel streaming yang diberikan oleh FIFA, teman-teman di Perancis akan bisa mengikuti dan tentu mendukung dan mendoakan untuk menangan Timnas. Selanjutnya saya coba ke Pak Pugu, ayah dari Alviandra Dewangga. Pak Pugu, selamat sore. Sudah ada komunikasi dengan Dewangga? Usai Dewangga tiba di Perancis? Selamat sore kembali, Mbak. Ini tadi semarin mau berangkat ke Paris, sih Dewangga sudah minta soar restu. Dan setelah sampainya di Paris Dia mengabarkan bahwa perjalanan melelahkan Pak Tapi demi Daruda dan demi Indonesia Aku siap berjuang untuk memenangkan playoff ini Artinya perjalanan cukup melelahkan cukup jauh di perjalanan Apa yang Dewangga ceritakan juga selama latihan Pak Pugo? Ya selama beliau latihan di Perancis Dia mengatakan udaranya sangat dingin sekali Wah beda dengan di Indonesia Tapi yang penting semangat Kamu jangan tengenglah jadi pemain cipak bola Yang penting di Perancis kamu harus all out Bermain yang bagus bekerjasama dengan teman-teman Ini Dewangga setiap bertanding Atau akan bertanding untuk laga besar Biasa bercerita dengan sang ayah atau keluarga ya Pak ya? Ya Dewa itu setiap mau main di liga Maupun di timnas itu Kan ada grup WA keluarga Jadi lima ibu, bapak dan kakak-kakak itu Jadi saling mendukung dan saling memberi support Oke Pak Pugo Sewaktu kemarin Mas Dewa dipanggil Untuk membantu timnas U23 Untuk berlagam lawan Guinea Apa yang disampaikan Mas Dewa saat itu? Ya kemarin waktu di Jakarta itu Cuma Dewa itu mengatakan Pak ini saya tidak bisa pulang ke Semarang Katanya dari PSSI saya disuruh Ngurus bisa untuk ke Perancis Begitu Jadi terus kami sama ibunya itu Mengirimkan apa itu Paspor ke Jakarta Pak Dubes Ini kan pertandingan dilangsungkan tanpa penonton Apakah ada penjelasan khusus Dari teman-teman panitia di sana Dan seperti apa pemberitaan media di Perancis Terkait laga Garuda muda melawan Guinea ini? Ya kalau mengenai pertandingan yang tidak siaran Karena sung memang karena ketersediaan Dan pengaturan lapangannya ya Ini adalah lapangan yang digunakan Lapangan tempat pusat pelatihan Tim nasionalnya Perancis Sehingga ini stadion memang spesial Tanpa disediakan tribun untuk penonton Sangat terbatas ada hanya untuk official Kemudian kalau dari tanggapan publik Tentu karena cukup luas Karena pemberitaan ini terkait dengan Rencana penyelenggaraan Olimpik Di Perancis persiapan Olimpik sudah mulai gencar Terlihat secara fisik di berbagai sudut kota Paris khususnya Mulai dari bandara sampai ke pusat kota Dan sepak bola termasuk juga pertandingan sore ini Antara Indonesia dengan Guinea yang merupakan playoff Untuk mendapatkan satu posisi dalam Olimpiade Yang nanti apalagi pemenangnya akan masuk ke dalam grup Dimana Perancis akan ada disitu juga Sehingga ini menjadi perhatian juga Di kalangan masyarakat Perancis Oke kemarin pelati Sintayong sempat mengatakan Bahwa ada sejumlah hambatan Mulai dari makanan, cuaca yang berbeda dengan Indonesia Kalau dari kedutaan sendiri Sempat memberikan dukungan apa nih Pak Dubes kepada teman-teman di Timnas Tentu nomor satu kita mendukung Mulai menjelang masuk ke Perancis ya Dengan aspek keimigrasian Dan waktu datang tentunya juga kita mencoba menjaga semangat Kita sempat juga berikan sedikit hand out Untuk teman-teman pemain khususnya Beberapa kuih-kuih seperti biasa Tapi yang sangat menurut saya Penting adalah kita mengajak masyarakat Seperti dilihat di foto masyarakat Indonesia yang di Paris Untuk ikut menyambut sehingga menambah semangat semua pemain Kita memahami di suasananya tentu beda dengan di Qatar ya Banyak WNI dan juga pertandingannya Diliput luas terus-menerus Di Perancis jangan sampai Atau kita coba jangan sampai Suasana kemeriahan dan dukungan besar itu Jangan sampai drop Sehingga di Paris Kedutaan mencoba menjaga itu Untuk semua pemain Oke baik Pak Pugu terakhir apa harapan untuk Dewa Nga Dan juga Garuda Muda Ya bagi saya selaku orang tua Mengharapkan untuk Dewa untuk menjaga lini belakang Harus yang benar-benar bagus Berkerjasama dengan tim Dan Indonesia Suara untuk playoff Dan bisa langsung masuk ke Olimpia de Paris Amin Itu yang menjadi harapan Kita bersama Terima kasih Sekali lagi Pak Pugu Santoso Ayah dari Alfriandra Dewanga Sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Dan juga Duta Besar Republik Indonesia Untuk Perancis Pak Muhammad Omar Sudah bergabung bersama kami Terima kasih Selamat sore Wakti Indonesia